Yo guys, welcome back to UpToDate IDN Channel Nama gue Greg dan sesuai judulnya kali ini Gue mau kasih kalian 7 alasan atau lebih tepatnya 7 fitur yang menjadi alasan kenapa kalian harus beli Pocophone Dan gue emang tau sih emang Pocophone udah keluar kayak nyaris 2 bulan kali ya sekarang ini Dan sebelum gue mulai, boleh dong supportnya dengan cara subscribe channel ini Sekaligus ngelain notifikasinya Supaya kalian tau kapan video baru di upload dan pastinya biar kalian makin terupdate Dan langsung aja tanpa basa-basi lagi Let's check it out Belum pernah ada HP mid-range yang resmi di Indonesia pake prosesor flagship Dan di HP ini udah pake Snapdragon 845 Yang paling tertinggi sekarang ini, yaitu di tahun 2018 Jadi kalo buat main game kayak Art Survival, PUBG, atau cuman sampe kayak Candy Crush Saga Itu sih mustinya udah dilibas Dan gak cuma itu aja, ada yang namanya fitur liquid cooling Jadi kalo mau main game lama-lama, HP gak cepet panas Jadi berasa cuman anget aja Tampak ada yang lainnya fitur di Indonesia Tampak ada yang lainnya fitur di Indonesia Kalau prosesornya juga ada pake yang paling bagus RAM-nya juga mesti pake yang paling tinggi Jadi biar optimal Kalau nggak kan bottleneck gitu Dan di HP ini udah pake 6GB RAM Itu yang versi base loh Dan udah pake teknologi ALP DDR4X Jadi buat multitasking itu bener-bener aman, efisien, dan lancar juga Terus buat kalian yang nanyain internal storage-nya berapa Untuk versi yang paling terendah itu 64GB Dan juga ada satu lagi yang 128GB Dan kalau misalkan 64GB kurang cukup Kalian bisa upgrade sampai 256GB pake microSD Lumayan banget Kalau performa dan kapasitas memorinya udah top Terus, baterainya gimana? Apakah mesti sering-sering nge-charge? Jawabannya nggak Karena kapasitas baterainya yaitu 4000 mAh Jadi kalau kalian mau pake main game terus Seharian Itu cukup nge-charge sekali Dan kalau cuma mau pake kayak sekedar sosmed Pattern, YouTube, dan lain-lain yang ringan Itu bisa bertahan sampai 1-2 harian lah Dan nggak cuma itu aja Ada fitur yang namanya Quick Charge 3.0 Jadi pengisian daya bener-bener kayak cuman 2 jam doang sih Itu cepet banget Surprisingly, di HP untuk ukuran mid-range Kamera di Pocophone ini tergolong bagus menurut gue Kamera belakangnya punya dual setup kamera Yaitu 12MP plus 5MP Yang di 12MP itu f-stopnya 1.9 Dan untuk 5MP itu f-stopnya f2.0 Jadi daripada gue bahasin soal kameranya Gimana kalau kalian lihat sendiri dan kalian nilai aja sendiri ya Sampai jumpa di video selanjutnya Yo guys, sekarang jadi gue lagi ngetes Nge-rekam video pake Pocophone F1 Coba kalian komen aja gimana kestabilan dan suaranya Oke, thank you So guys, ini dia contoh kamera depannya Pocophone F1 Coba kalian komen aja gimana kestabilan dan suaranya ya Kalau ngomongin soal suaranya Gue cukup bingung juga Karena jarang banget HP mid-range yang bisa kasih dual speaker Dan di HP ini pake dual speaker Dan menurut gue suaranya ya oke lah Jadi kita langsung live demo aja ya Biar kalian juga bisa ikut nilai Jadi ini dia lagunya Suara volume-nya max Gue pasang begini biar kalian bisa denger stereo-nya Dari sini dan di sini Ini kalo gue jauhin sekarang ya Dan gue sekarang coba lebih jauh lagi Jadi gimana menurut kalian suaranya Dan by the way HP ini ada jack 3.5 Jadi lumayan banget deh Dan kalo ngomongin soal unlocknya HP ini ada yang fitur namanya IR Sensor Jadi kalo kalian mau unlock di tempat gelap Di tempat daylight Itu gak masalah Kebanyakan soalnya biasa HP-HP sekarang ini Itu pake cuman AI Yang cuman di scan aja mukanya Itu kalo mau di tempat gelap Itu screennya mesti diterangin Dan di HP ini gak perlu diterangin Karena ada sensor IR-nya itu Dan Works pretty well Sekarang gue mau ngomongin soal harganya Dengan fitur yang udah gue sebutin tadi Biasanya itu harganya tuh di range 7 jutaan Sampai ke atas itu Dan di Pocophone F1 ini Harganya cuman 4 jutaan 500 Kalo kalian beli di Mi Store Dan kalo kalian beli di Aeraphone Itu harganya 4,9 Masih worth it banget Jadi Apa sih alasan kalian untuk gak beli HP ini? So guys Itu dia 7 fitur yang menjadi alasan gue Kenapa rekomen ke kalian Pocophone F1 Jadi Buat kalian masih ragu-ragu Langsung aja beli Link gue taruh di deskripsi Langsung mampir ya Disitu Dan thanks for watching Jangan lupa like dan subscribe channel ini Sekaligus ngelain notifikasinya Supaya kalian tau kapan video baru di upload Dan Boleh dong minta Follow-nya di Instagram At uptodateidean Supaya kita cepet-cepet 10 ribu subscriber Lumayan Tunggu sebuah Swipe up Swipe up Dan As always Stay update With uptodate Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax